Intro Hi guys, welcome back to my channel Seperti yang kalian lihat sendiri, title-nya Hari ini aku akan nge-create look ini Buat kalian penasaran Gimana caranya aku nge-create look ini Just keep on watching Oke guys, jadi seperti biasa Alisnya udah jadi Dan sekarang aku akan pakai pelembab Aku pakai olai seperti biasa Ini aku pakai yang Olai Natural White Ini yang light Sebenernya aku punya dua, cuma ini udah habis Ini juga Olai White Radiance Ini ada SPF 24-nya Tapi ini juga ada kok view protection-nya Nah, biasanya Sebelum aku pakai makeup Aku biasanya taruh ini Di Bahar juga dikit Jadi aku totol-totol Satu Pump Di setiap sisi Di muka aku Bindu Nah, kalau udah Sekarang aku mau Pakai Primer Sebenernya aku jarang sih pakai primer Cuman Kalau aku mau keluar yang seharian Aku biasanya pakai primer Karena bagian t-zone aku itu Biasanya cepat banget Berhenti Jadi aku taruh samping Indu Nah, aku pakai yang Rimau Stay Mencang Ini yang mattifying Biasanya aku pencet-pencet Pencet-pencet Dengan begini Supaya Roloknya tuh lebih Teresap Nah, kalau udah Dia minis sedikit Dia minis sebentar Sampai dia teresap Nah, sekarang aku mau Ngorek Mataku Sengkit Sedikit aja Pakai Orange Corrector Ini dari LA Girl Ini jual kecilan aku Nah, aku cuman Tap-tap gini doang Karena Atau namanya Menurut aku Kalau aku belanja pakai tangan Di bawah mata itu Hasilannya lebih Bagus Soalnya Panas dari tangan itu Lebih nyarot Ke kulit Nah, udah Sekarang kita mau pakai Foundation Nah, aku pakai Maybelline Ini yang matte and poreless Aku pakai yang Noma 130 Buff Beige Ini 130 Buff Beige Ini aku suka banget Teksturnya Soalnya Dia bener-bener matte Cuman Yang aku kurang suka Si Kebanyakan Ini tuh Bukan pump Jadi dia langsung Kebuka gini Tapi Agak Ini agak Rempong juga ya Kalau kita Bukan pake Nah Ini aku akan Pakai dulu Untuk di Muka aku Yang Sebelah Kiri Kita Tentu 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 Ini Sampai Tentu Nah, selanjutnya aku akan blend Tentu Bukan itu Bukan itu Dan ini Aku udah Biasain Tadi Jadi dia Lumayan lembab Sekarang Nah Ini aku Blend Aku Tap-tap Aku gak Menyerahkan Kayak gini Soalnya Biar produknya Meresap Ke kulit Tentu Jangan lupa juga Taruh di leher Ini tergantung kalian Sisi Kolam Yang Warna Muka Kalian Yang Kalian Pake Foundation Itu Sama Dengan Leher Kalian Gak Usah Pake Di Leher Di Kolam Beda Yang Kalian Butuk Pake Apalagi Kalau Pake Baju Seperti Ini Kalian Wajib Pake Foundation Di Leher Juga Soalnya Nanti Kalian Keliatan Blown Nah Ini Sebelah Kiri Yang Udah Pake Foundation Dan Ini Yang Belum Sekarang Aku Akan Totor Totor Lagi Di Sebelah Kanan Terus Kita Lanjut Blend Selan Selan Aku Maka Concealer Ini Aku Maka Concealer Dari Revlon Ini Yang Nomor 03 Light Medium Terus Aku Akan Taruh Di Under Eye untuk highlight karena tadi underlay aku udah karena tadi underlay aku udah ketutup jadi ini sekarang aku pake concealernya sebagai highlight di underlay aku di bagian itu dan nah terus kita blend lagi lalu udah sekarang aku mau nge-set bagian underlay aku yang tadi aku udah pakein concealer bagian underlay, bagian hidung, bagian cidat aku pake powder ini dari Primark cuma ini udah kapus merknya nah aku tuh gak terlalu lama bikinnya penting dia udah nge-set itu udah oke buat aku tapi biasanya tuh aku udah ngebentuk seperti ini jadi waktu aku mau nge-contour udah gampang yaudah kita blend sebentar sekarang aku mau pake gloss powder yang tadi di eyelid aku untuk nge-set mata aku juga nah selanjutnya bagian mata aku akan ngambil dari palet sepur aku ini aku ngambil yang warna metronimilu untuk di seluruh kelopak mata aku nah selanjutnya aku mau ngambil palet jiket yang downtown LA aku akan ngambil warna yang ini dia agak ke orange tapi orange ke coklat coklatan gitu aku akan taruh di outer corner terus aku bawa sedikit ke bagian tengah blend nah selanjutnya aku akan makai yang warna ini yang lebih bold lagi aku akan pake di outer corner aku ini bener-bener aku taruh di ujung aja nah kalau udah sekarang aku mau ngebersihin dulu soalnya aku gak mau terlalu nge-set nah sekarang udah sekarang aku mau pakai ini eyeshadow glitter dari Focalure ini yang nomor 07 Firework jadi warnanya yang gini cantik banget nah ini aku mau memakai di dalam mata aku dari tengah ke dalam wow terus aku akan blend pakai jari aja nah selanjutnya aku mau nambahin shimmer lagi diatasnya pakai palette dari Sephora yang tadi aku nambahin yang warna ini di atasnya lagi sampai gak ada harshline aku akan nge-blend lagi selanjutnya aku akan pakai eyeliner oke guys matanya udah jadi aku tadi udah pakai eyeliner dan blue mata nah sekarang kita akan masuk ke bagian kontur aku akan pakai palet dari Sepi Color dan aku akan mengkontur jadi aku dari samping-samping sini blend ini dan ini udah bentuk tinggal blend lagi 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 sampingnya aku mulai dari samping sini terus aku blend ke atas selanjutnya aku akan kontur hidung aku selanjutnya aku akan pakai brush aku pakai bebel ini yang color show blush yang peachy sweetie aku taruh aku tap-tap gini oh iya yang dari tadi aku pakai itu brushnya semua dari lamika aku cinta banget sama lamika karena brushnya tuh halus banget dan yang brush untuk benang aku tadi tuh ini aku pakai dari brush miniso dan ini juga halus banget lihat ya halus banget aku juga cinta banget sama brush miniso dan ini lamika adalah produk brand lokal jadi bagus banget jika cinta sama produk vokal nah terus aku akan bawa ke bagian tengah hidung aku nah selanjutnya aku mau nge-highlight aku pakai dari beauty creation ini yang shine bright aku akan pakai warna aku campurin warna tiga ini yang pink terus yang agak ke gold dan bronze ini tiganya aku campur terus aku taruh last but not least kita akan pakai lipstick aku akan buat ombre lips dari sessy dan juga warda yang eksklusif matte lip cream ini aku pakai sessy yang nomor dan dan nomornya ini adalah entoinette kalau aku masuk uracanya jadi ini untuk dasarnya dulu kita taruh di seluruh video nah selanjutnya untuk bagian dalamnya untuk kita bikin ombre lips terus aku tep-tep lagi sedikit dan udah deh jadi videonya gimana caranya aku nge-create look ini dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk klik like video ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya karena aku akan upload video setiap minggunya jadi pastikan aja jangan lupa untuk aku dan jangan lupa juga untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk komen di bawah kalau kalian ada ide-ide terbaru untuk next video aku and finally thank you so much for watching guys I'll see you next video bye